Suasana Markas Partai Banteng, DPD-PDI Perjuangan Jabar tampak hening di tengah hasil Quick Count Pilpres 2024. Dalam hitung cepat Pilpres 2024 itu, menempatkan Prabowo Gibran sudah unggul lebih dari 50% versi banyak lembaga survei. Dengan hitung cepat tersebut, dimungkinkan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran, sementara itu, tampak juga ada Ketua DPD-PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono. Dia mengatakan, Partai Banteng menyiapkan tabulasi data dari 27 kota kabupaten untuk rekapitulasi suara ganjar makut. Ketua Kota yang belum masuk, jadi kita terus pantau dan mudah-mudahan Quick dan Real Code ini, terus kita kawal sampai aneh. Kita pakai internal, kita ada badan saksi nasional, dan itu kita siapkan di 27 kota kabupaten kota, dan di sana kita pun ada istilahnya kamar hitung yang sudah disiapkan, dan kita sudah siapkan instrumen saksi melalui aplikasi yang bisa repot secara langsung by sistem melalui kamar itu tersebut. Perhitungan terkenal kalau sampai datang, 2 hari atau hari ini beres? Kalau hari ini beres, kita paling sudah bisa melihat hasilnya. Jadi sekarang kan masih Pilpres, DPD, DPR RI, DPD Perjuangan bisa sampai tengah malam, dan kami selesai. Dan itu bukan hanya pahitulannya, dugaan-dugaan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, terkait dengan suara yang suka, suara-suara yang suka tercoblos, terkait dengan pemilih yang misalnya tidak bisa menggunakan hatinya, lalu simulasi kondisi apapun. Jangan lho, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.